iya kan kompletmu supir-supir ditutup rumahnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tengah malam ini menjelang pagi kita kedatangan tamu, kedatangan saudara kita dari Sumedang yaitu kepala desa ataupun paku dari desa Jayamekar, Kecamatan, Cibugel, Kabupaten Sumedang kedatangan kesini untuk menjemput warganya yaitu Mak Rus jadi untuk menjemput Mak Rusni jadi gini Pak saya ceritain dari awal dulu ya Pak ya saya ketemu dengan Pak Mak Rusni itu tepatnya banget di pinggir jalan Raya Pantura di Pangenan, Kabupaten Serbon yang mau arah ke Brebes, dia arah ke Jateng pas begitu kebetulan ketemu saya, saya evakuasi, saya ambil, masuk ke mobil saya bersihin, gantiin baju, kasih makan saya minta tolong ke Pak D Pak D minta tolong ini bagikan fotonya, identitasnya ini gak lama Pak D langsung ngabarin, terkonfirmasi katanya dengan langsung ke Pak Kuhunya ya Pak ya ini teman-teman, kita dibantu juga dengan anggota Polri dan TNI luar biasa malam-malam kesini ke Cirebon untuk menjemput masyarakatnya kita kenalkan langsung satu persatu dengan Pak Kuhunya punten Pak, kita kenalkan dengan siapa Pak? dengan Pak Idi Kusnadi, Kepala Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Semedang terus yang ini dari Polsek Cibugel, kebetulan Babin Kamtibas Desa Jayamekar yang ini Pak Poniman dari Karamiel Cibugel, kebetulan dia Babinsa merangkap Babinsa Jayamekar juga dan ini dari tim medis dari Nakes poskis Mas Cibugel kalau yang tokoh pemuda karang taruna karang taruna komplit banget ini malam ini tengah malam ini teman-teman jadi gitu Pak apa sebabnya saya gak langsung pulangan dulu saya langsung pulang-pulangan aja Pak karena dengan kondisi istri saya lagi ngisi, lagi hamil jadi kita evakuasi di rumah dulu dengan penjagaan ketat, kita ditemani dengan Pade, Bos Peco, Tayudi kita harus dijaga gimana? ajang namun? ini ngiburi 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 gimana nih? ngiburi nih kita gimana nih? buat dagong nih nah dagong kita langsung evakuasi disini emang disini kita saya tuh punya yayasan saya punya yayasan berlegas hukum cuman pembangunan saya belum ada kalau ada pembangunan saya akan mudah akses aja ya utama saya itu target saya itu satu ODGJ yang terlantar di jalanan Pak Mr. X targetnya seperti itu maupun Mr. X ataupun ada keluarganya intinya yang terlantar di jalanan kita evakuasi kita sambil menanti keluarganya kita pulangin nah kalau sudah sampai rumah terserah pihak keluarga pihak Pemdes pihak Nakes Dinsos silahkan seperti itu dan ini berarti yang 204 kita sudah mempulangkan ODGJ Pak jangka 2 tahun kurang 2 tahun kurang saya di jalan saya di channelnya channel youtube Pemburu ODGJ mungkin sebagian ada yang kenal di Sumedang mungkin sebagian kita langsung ngobrol dengan Pak De Pak De pertama gimana waktu membagikan marus jadi kronologisnya seperti ini ya saya pertama di telpon mal ya di telpon sama saudara amal saudara kita sendiri pengenakan jadi Pak De ini ada bukan ODGJ sih marus katanya sudah saya cukur saya mandikan sudah dibersihkan terus di baju mal ya tadinya rangkap berapa bajunya itu ada itu ada 5 ada 5 dan baju sana dalamnya itu ada 3 ada 3 terus barang bawaan tidak ada Pak barang bawaan tidak ada biasanya kan ada gembolan ya terus ada barang bawaan apa kayak kemarin kan sampai yang purbalingga itu uang 3 juta 450 lebih Pak setelah dihitung kalau Pak Rusmini Alhamdulillah mungkin gak bawa apa-apa ya Alhamdulillah selamat ya Mak sehat terus kalau sudah sampai sana jangan keluyuran lagi ya pesen dari saya tuh kasihan saya itu ya bukan Aibnya Maknya Mak Rusnya kasihan iya jadi setelah dipoto sama Amal saya kirimkan pertama ke teman saya itu yang di wilayah Kodim Sumedang kebetulan oh ini bukan bukan wilayah saya Pak wilayahnya Pak Poniman oh oke lah saya minta nomernya langsung saya share ke Pak Poniman kan ya kebetulan kebetulan makanya lagi pulang ke Ranca Ekek udah lah saya minta tolong lah ini mungkin warganya Pak Poniman saya minta tolong dibantu karena Pak Ibu ini kan terlantar Pak akhirnya Alhamdulillah Pak Poniman menghubungi Pak Kuwo Pak Idi Kusnadi saya langsung saya sempat telpon juga siang Pak ya siang Bapak lagi ke Bandung ya acara ke Bandung ya tuh makanya saya minta tolong Pak Ku segera dijemput lah kasihan tadi tuh sakitan Pak sakit Pak bener Pak telapak kakinya tuh rasa sakit telapak kakinya kan sakit makanya saya kasihan Pak Ku segeralah jangan ditunda-tunda besok lagi badannya demam ya badannya demam ya nanti iya udah dibeliin udah dipakai udah pake sendal jadi kasihan Pak itu Pak ya setelah di share kemana-mana akhirnya saya ketemulah Pak Kuwo nya ternyata ya rejeki Pak ya lain kali ya kalau ada seperti itu mungkin kita kerjasama Pak Poniman Pak Trisna kalau ada UDGC misalnya Pak ini wilayah Cirgon gak apa-apa hubungi saya nanti saya sampaikan ke keluarganya mau cerbonya sebelah mana yang jauh ya saya sampaikan inilah bentuk kerjasamanya TNI Polri sama pemerintahan desa itu ya Pak ya mungkin itu mal ya yang disampaikan mungkin silahkan untuk Pak Pak Kades setelah ditemukan nah kita lanjut gini apa sebabnya saya langsung pulangkan ke sini Pak ya langsung ke sini satu identitas kebaca ketemu sama Pak Dek terus ketua namanya orang Lansi ya kasihan kalau seandainya ma'arus posisinya berada di keluarga kita kalau saya balikin seperti itu dan saya tidak minta imbalan saya lina karena pengeran karena kita mau cerbon apalagi sumberdang dekat banget dengan cerbon ya mungkin masih ada terasodara dari Mbak Syarif Hidetullah pesannya kepada kita insun titip tajuklan fakir dan sedatnya fakir ODGJ yang terlantar di jalanan mohon maaf mau makan aja kadang korek-korek sampah mau baju aja nunggu bekasannya orang mau minum aja kadang yang aqua yang berada di dalam sampah dibayangin kalau seandainya orang seperti itu berada di keluarga kita makanya kita langsung amankan evakuasi sambil menanti seperti itu ma'arus saya tanya ma'arus ma'arus di saat terlantar di jalanan tidur dimana di emper-emper itu toko sampai kedinginan kedinginan sudah berapa lama dari jakarta lorong kronologinya gimana sih kronologinya gimana pak ini sebenarnya punya anak namanya mas aeb nah kronologinya bisanya di jakarta dengar dengar gimana pak awalnya memang ikut ayat di jakarta kebetulan ayat itu kan dinasnya itu gak menetap di jakarta karena pelajaran kenapa itu kan sekarang kan di palembang jadi mungkin jiwanya sudah apa namanya kondisi ma'arus dengan pemikirannya yang serba ini sehingga tidak fokus lagi mungkin karena hobinya jalan terus itu jalan-jalan kan ini bukan yang pertama sebetulnya ini udah sering ini yang ketiga kali sering kabur karena pertama di lembang terus yang kedua ketemu di purwakarta yang ini yang terjauh mungkin mak emak udah tua jangan kabur-kaburan ibadah ya iya semenjak ditinggal ya suaminya pikirannya gak fokus jadi tahu berapa pak tahun berapa sudah lama sih si on siapnya masih kecil ya pas meninggal bapaknya lain bapaknya si ayat sudah lama pak saya juga masih sekolah dulu sudah lama abisannya berarti benar ini kelahiran tahun 45 mungkin lah mungkin soalnya saya saya kelahiran 64 ini sudah sudah inilah sudah punya anak sudah menikah karena dulu yang terbilangnya sukses di daerah saya itu karena orang-orang belum punya mobil dia sudah punya mobil 2 jadi intinya dia pernah sukses zaman-zamannya dulu lain kalau sekarang yang punya mobil banyak zaman dulu kan masih 1-2 yang punya mobil setelah itu sukses sukses ditinggal sama suaminya pikirannya sudah tidak karuan lagi begitu awal terjadinya kita ambil sisi positif teman-teman di saat kita sukses pasti ujian banyak dan namanya harta tahta wanita itu memang benar kita sebagai kaum adam ya Pak ya benar enggak iya makanya yang skona akona itu merasa cukup itu pada kali ada tambahan ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Kanit dan rekan saya yang terhormat juga Bapak Kuhu Bapak Binkam Timas rekan saya dari Nakes dari Jibukal kebetulan kami mengucapkan sangat terima kasih atas semua kepedulian kebetulan ini juga warga saya warga Desa Jaya Mekar yang jelas ini beliau ini yang jelas intinya Ibu Ma'rus ini dia ingat ke putranya terus Pak Aeb jadi ya kepikiran mencari terus jadi dia sudah balupun sudah kembali ke rumah beliau nya tetap keluar lagi keluar lagi nah ini masakannya tantangan untuk pemerintahan Jaya Mekar dan saudaranya sekali lagi saya dari Cibukal pemerintahan Cibukal dari kepolisian Kuramil dan tokoh pemuda Karang Taruna dan Nakes kami mengucapkan terima kasih mudah-mudahan semua ini balasan dari dibalas oleh Allah SWT amin siap terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita serahkan langsung ke Pemdes setelah ini ditemukan terus saya kembalikan ke Bapak mohon diterima Pak ya terus jangan sampai tersinggung mohon maaf saya telepon terus seperti ini Pak ya mohon maaf terima kasih mohon maaf saya mohon maaf ini dan pos juga kan Pak Poniman selaku Pak Trisna tokoh pemuda dari pihak Nakes kecamatan Cibukal mohon maaf malam-malam datang ke sini karena kepentingan sosial Pak ya siapa lagi kalau kita bukan yang membantu masa orang kayak gini lagi ini aja saya suruh jaga ini Pak kalau ada ini apa orang-orang seperti ini ini jaga Pak disini Pak jangan sampai kabur Pak soalnya yang purbaling gak kemarin mau dikembalikan kabur ya disini kaburnya Pak bukan disini kalau disini ketat Pak tenang terus ini suruh jaga terus kita biasa lingkungan disini kan ronda takutnya ada orang keluar dari pos terus orang gak dikenal apalagi ini gak bawa KTP ibu identitasnya gak ada ya inilah kemanusiaan kita Pak ya ya mudah-mudahan semuanya tergugahlah hatinya jangan sampai wah orang ini diabaikan saya kasian Pak kalau terlantar di jalan sambil lewat saya mau kerja kadang-kadang aduh ya ya kita kembalikan ke diri saya sendiri mungkin nanti merasakanlah Popo Niman Pak Trisna sekarang masih muda saya umur sudah 53 tahun tapi Alhamdulillah masih nyambung saya 6 tahun lagi panorama kemarin yang menambah lagi jadi begitu ini diterima Pak warganya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Pak Amal Pak Amrekan-rekan dari Cibugal Alhamdulillah berkat kurat dan irodat yang maha kuasa tentunya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walaipiat pertama tentunya atas nama pemerintah Desa Jamekar dan Porokok Insam Cibugal mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Pak Akmal yang telah berbuat yang terbaik mudah-mudahan dapat balasan dari yang maha kuasa tak diduga tak disangka Alhamdulillah saya dihubungi Pak Gustadi tadinya dari siang rencana Pak kebetulan saya dari acara di Bandung mohon maaf bukan mengabaikan karena memang ini suatu kewajiban pemerintah tentunya Pak karena kita tugas di sisi kemanusiaannya tidak mengenal siapa dari mana dan orang itu mungkin kewajiban kita semualah untuk dari segi kemanusiaannya kami tentunya dari pemerintah desa sangat berterima kasih sekali dan dengan diserahkannya ke pemerintah desa tentunya hak dan kewajiban sudah kewajiban pemerintah desa dan keluarganya disana tentunya kami berharap jadi betah di Cibugal mudah-mudahan memang masih banyak keluarganya sekali lagi saya mohon doanya dan terima kasih atas semua kebaikan disini yang telah merawat dan telah menemukan bahkan kami dari pemerintah dan keluarga tidak ber ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya hanya yang kuasa yang bisa memberikan balasan kepada semuanya terima kasih Pak berarti mahrus itu sering kabur ya sering kabur ya sama gak sering kabur sering berapa kali selama di sini di sini atau seberapa kali tuang terus berapa kali ini tidur terus tadi baso siangnya sore Pak gini Pak saya kan umat muslim umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi gini ini kan sering kabur-kaburan dan tujuan saya yang utama itu dia sehat ya Pak Dek amin dan kedua supaya dia tidak kabur lagi nah kita barang-barang minta ya Pak sama Allah ya Pak sop Pak dipimpin siap Pak ayo Pak sop Pak Pak di pimpin lanjutkan mas di pimpin di pimpin doa wis kira apa ya iya 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 lanjutkan lanjutkan iya 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 punten pada ya punten Bapak ya punten Pak Pak punten amin insyaAllah ashabu alaihi wassalam ashabu alaihi wassalam ashabu alaihi wassalam Allahumma sallallahu alaihi wassalam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafini amahu wa yukafi'u masjidah ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalal wajib karim wa adim sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala lishayidina muhammad solatan tunjin nabiha min jami akhwali wal afad wa daqtila nabiha jami alhajat wa tutahhiru nabiha min jami syai'at wa tarfau nabiha indaka a'la darajat wa tupaliguna biha aqsul khayad min jami khayrati fi hayati wa umad al-mamad innahu kuribul mujibul da'awad wa yakudi ahajad Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammad wa ala lishayidina muhammad wa ala lishayidina muhammad wa adan farjabil kurab wa tuqtabihi alhawaij wa tunnalu bihi roghoib wa husdul khawatimi wa yustazqaluhumamu bihi wajhil karim wa alal wassohbihi fi kuli lamhati wa nafasi wa nafasi biarikuli maklumillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala lishayidina muhammad robbiyalik firli wali wali daya warhamu makamu robbiyalik suhiro robbana hablana min azwazina wa dhuryatina kurota'i wa zalal mutakina imama khususun ma'rus ya Allah ya rahman ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya ajish ya jabah ya kawhar ya wahab ya roja ya falah ya alim ya qobin ya basid ya hafid ya latif ya hayu ya qoyum 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 ummat sayyidina muhammad ummat sayyidina muhammad ummat sayyidina muhammad Rabbana atina fi dunya khasanah wa fil akhirati khasanah wa kina ada banar bifadlika subhanallah bicarbil izzati amayasifun wasalamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sayyulillahilghumul fatih a'udhu billahi minna shaytanir jim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki amin iya kan aku dikenishtan ikina surah al-mustajim surah talam walhamdulillahi pak pak kubu saya pesen tolong sampaikan ke anaknya bila perlu taruh di panti ataupun di RS Bogor saya pun kerjasama dengan kemensos yang penting bisikinin KTP dan BPJS seperti itu jadi kalau gini tidak lanjutin kita gak setengah-setengah seandainya pak kubu minta bantuan insyaallah kita bantu ya karena orang menolong itu bukan dari segi finansial bener gak pak pikiran tenaga sama saja bapak-bapak yang disini menolong kalau saya punya kakulater kalau kakulater manusia dihapus baterainya habis yaudah mati tapi Allah kakulaternya terus jalan seperti itu pak kuyak buntanya pak kuyak semoga teman-teman ini sudah diserahkan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada bos pecut dan semua rekan-rekan bimia masuk hari terima kasih sekali lagi ini tangyuti sekali lagi ini bapak-bapak punten sedulur saudara yang dari Sumedang mohon maaf jamuannya hanya seperti ini harus dimaklumin mohon maafnya gitu aja sahabat terus kita berbuat baik sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain seperti itu kita harus menjalankan hablumin anas dan hablumin Allah karena pastinya Mbak Syarif Hidayatullah di Sunan Gunung Jari Cirebon Inksun Titip Tajuklan Fakir terima kasih saya Amal Purwadinata Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi walaikumsalam tapi Alhamdulillah di saat kita pulangin pulangin itu Alhamdulillah nggak ada yang kabur lagi karena kita tonung setengah pakaian udah banyak di situ ditonton aja ada di Youtube yang gue ya kakinya bersih sekarang gue ya ma istirahat di bumi aduh ya buat pemain lu mana buat pemain lu mana buat pemain jadi wong sumerdang ini udah masuk ke dalam ya maknya mak ditukang ditukang oh di tukang ya emaknya ya emaknya 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 udah naik mobil ya mak ya insyaallah sehat-sehat saya mohon maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa ke mama ya mak doain saya mak ya supaya pandisnya terwujud itu aja mintanya oke pak iya mangga-mangga siap mangga-mangga ini siapa pak lu ke polisi lu ke sawir lu ke lu ke judul, lu ke sawir lu ke rame lo gue ikut gue ikut ya cate nanti di youtube pemburu udah kicip ya oke siap bapak mangga mari pak iya mari-mari oh diantar ya iya bangga-mangga iya